Jadi lebih hati-hati di tahun ini, karena sius ini kan siung macan, air, macan itu sifatnya tanah, ya kan, dan air itu sifatnya ya air, kan, gitu kan. Nah, bencana yang terjadi akan banyak berkaitan dengan air dan tanah. Untuk tahun ini? Iya. Oh, ini ada dua pertanyaan terakhir, dari grup Enegram. Yang pertama, apakah mungkin kerajaan Majapahit bangkit kembali suatu saat? Kalau bangkitnya itu, angin mas, penerusnya, yang bangkit itu penerusnya, sistemnya, jadi ketatanegaraannya itu yang dibilang jiwanya, jiwa dari Majapahit ini bangkit kembali. Jadi, istilahnya gini, jadi sifat-sifat yang kemajaan Majapahitan ini akan tumbuh kembali sebagai merdusuar dunia. Berarti kalau memang ada indikasi untuk sistemnya, kemajaan Majapahit ini bangkit kembali, tidak memiliki kemungkinan seperti ini, kerajaan Majapahitnya juga akan manitis. Bisa, semuanya, semua raja-raja dari, ini hitungannya kan permasai, dari tahun masei kan, ini kan, Indonesia kan mengalami kejayaan setiap 700 abad sekalian. Siklus kejayaan, siklus alam, siklus masa. Abad pertama, eh, kejayaan pertama adalah, 700 tahun pertama adalah kejayaan Sriwijaya. Ya, 700 tahun kedua adalah kejayaan Majapahit. 700 tahun ketiga, sekarang ini, ini sudah terproses menuju kejayaan. Kan itu, makanya tidak iran, ini adalah masa-masa terakhir dari tahun masei, terdapat tiga siklus masa setiap 700 tahun sekali. Mengalami suatu kejayaan, abad ke-7, abad ke-14, dan sekarang abad ke-21. Terhitung abad ke-21, tahun ke-21. Ya kan? 2021 kan, abad ke-21 kan terhitung, 2001 maksudnya. 2001 kan tahun pertama dari abad ke-21. Apa? 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 2001 kan termasuk tahun pertama dari abad ke-21. Ya kan? Nah, sekarang 2021. Itu kan terhitung 21. Dari abad ke-21. Ya kan? Nah, setelah itu, 2002 ke atas ini, sudah berjalan nanti pesat sekali perkembangannya, terjadi banyak hal-hal yang sifatnya aneh. Jadi nanti bermunculan, jadi yang seperti jendekan awal bilang tadi, akan orang ngobrak-ngabrik saja, tiba-tiba langsung kena dampaknya, itu efeknya itu. Nanti jiwa-jiwa lampu ini, manitis kembali ini, kalau jendekan bisa melihat gaib alam maya, kehidupan maya, kehidupan maya kan suatu yang sifatnya maya itu, tidak kelihatan astral, itu melihat jiwa-jiwa ini pada mencari wadah. Ada yang sudah mendapatkan wadah, ada yang belum. Nah, nanti setelah 2002 ini kan, E.A. Imlek, itu nanti semakin pesat. Dan hati-hati, setelah Imlek nanti ke depan, itu akan banyak terjadi kecelakaan masal. Maksudnya setelah masal? Ya, kejadian yang membawa korban banyak. Masal ini misalnya pesawat, kan masal melibatkan banyak orang, itu maksudnya. Ya, makanya hati-hati. Jadi, disarankan kalau mau kemana itu, menyebut Ibu Pertiwi Bapu Angkoso. Ya, kan? Jadi, lebih hati-hati di tahun ini, karena sius ini kan, sius macan, air. macan itu sifatnya tanah. Ya, kan? Dan air itu sifatnya ya air, kan gitu, kan? Nah, bencana yang terjadi akan banyak berkaitan dengan air dan tanah. Untuk tahun ini? Ya. Berkaitan dengan gempa, atau air, atau banjir, entah itu tsunami, nggak tahu. pokoknya berkaitan dengan air dan tanah. Tuh. Nah, harimau itu sifatnya kebijaksanaan, tapi juga dia memangsa. Ya, kan? Harimau itu sifatnya kasih. Kalau dia dekat dengan, ada orang dekat mempunyai kasih sayang terhadap harimau itu, dia tidak mau mencelakai. Ya, kan? Tapi kalau orang itu tidak bisa dekat dengan harimau itu, maka akan diterkam. Karena harimau sifatnya tanah. Artinya, jika kita mendekatkan diri dengan alam atau tanah bumi ini, kita akan disayang oleh bumi itu juga. Tapi, kalau kita tidak ada pendekatan rasa kasih dengan bumi ini, maka akan disantap oleh bumi itu sendiri. Macan sifatnya tanah. Air. Ya, berkaitan dengan air. Makanya macan itu bisa memangsa, tapi juga dia bisa mengasih bagi orang yang mengasih dia. Makanya kan ada yang, misalnya kucing nih. Kucing kan kalau sama, kalau sama yang memiliki kan, penuh kelembutan. Macan pun juga, cuman kan macan kan gede, tenaganya besar. Kita lebih kewalahan dengan tenaga harimau. Makanya kan di luar negeri banyak orang yang pelihara harimau. Sama yang pemiliknya, dia tidak mengapa-ngapain. Karena ada kasih sayang. tetapi manakala sama orang lain, terkam. Nah itu, sifat harimau itu. Makanya kita harus bisa macan itu kan sifatnya tanah, kita harus menanahkan bumi itu. Kita harus mencintai bumi ini agar kita tidak dimangsa oleh bumi itu sendiri. terkait dengan kondisi alam di tahun 2022 ini. Tadi Mas Dinos mengatakan bahwa akan terjadi banyak bencana. Bahkan ada musibah kematian masal. Ada tidak tips agar kita ini bisa selamat dari semua bayi itu. Itu tadi yang seperti saya bilang itu tadi pengolahan cipta rasa jiwa dan karsa kita harus ada. Jadi pikiran positif, perasaan positif, aura kita tebaran kasih sayang, perilaku kita lebih pada kesadaran penuh. Kita lebih memantaskan diri bagaimana kita harus berperilaku budi pekerti luhur. Kalau kita bisa menerapkan itu nanti kita akan diarahkan oleh alam. gitu sendiri. Karena alam ini juga sedang bekerja dan leluhur-leluhur yang namanya jiwa lampau ini akan membantu kita di dalam proses pemurnian diri. Menjadi pribadi yang lebih olas asih. Kan gitu. Ini kita frekuensinya sangat besar. Kalau kita berbuat buruk maka karma buruknya juga akan roda putaran karmanya akan begitu cepat. kalau kita berniat untuk menjadi baik karma kebaikannya juga bergerak begitu cepat. di tengah malam itu bagus untuk meningkatkan ionisasi kita mawas diri kebaikannya terus nyawang langit ibarat islam menata fakur kan menata pikiran mengata rasa menata jiwa menata karsa kita agar terjadi keselarasan di dalam keselarasan itu nanti akan timbul keseimbangan apa ketenangan kalau sudah kita tenang ada keseimbangan kalau sudah keseimbangan timbulah suatu kedamaian ya kan kedamaian itu ada tebaran kasih kan itu terus ini mas terkait dengan musika saat ini di daerah di daerah banyak terjadi musika itu kan kalau kita lihat terus kita tag dengan statement mas kines bahwa nanti akan ada perubahan peradaban yang saya tanya kenapa setiap mau ada perubahan peradaban baru harus diawali bahkan diakhiri dengan musibah atau penjara ini kan misalnya gini renovasi rumah harus diapakan bongkat total nah ya kan karena apa kalau tidak dibongkat total nanti tidak kuat harus dipondasi dari awal lagi dengan cara dihancurkan sama hal saja alam ini merasa sudah merasa tidak nyaman dengan perilaku manusia terus akhirnya dia melakukan refleksi ya kan bumi itu berputar yaitu rotasi dan melakukan translasi dan refleksi ya kan pergeseran itu translasi rotasi itu perputaran refleksi itu menciptakan keseimbangan lagi ya kan biar apa kondisi bumi itu nyaman lagi karena bumi ini kalau ngomong itu sudah tidak nyaman sekali dengan kondisi di dalam tubuh bumi itu sendiri karena ulah siapa ulah manusia akhirnya bumi ini ingin mandi mandi pakai apa pakai air laut akhirnya dibersihkan karena air laut itu sifatnya penetralisir kandungan neutron jadi kandungan air itu sifatnya penetralisir makanya orang pinter untuk penetralisir yang sifatnya negatif negatif karena di dalam itu kan ada kandungan magnesium asam sulfat dan oksigen akhirnya terciptalah unsur neutron yang ada di dalam unsur air laut asin nah itu itu dewanya dewa baruna kan dewa dewa air tawar kan dewanya dewa indra kan jadi jiwanya disebut dewa indra jiwanya air laut disebut batara baruna jiwanya matahari disebut batara surya jiwanya bulah disebut dewi condro gitu dewanya bintang disebut dewi kartiko dewanya awan disebut batara sambu dewanya petir disebut batara wungku wang dewanya putaran cakra disebut batara cokro dewanya waktu disebut batara kolo dewanya magnet ataupun sifatnya kasih asmara itu dewanya dewa asmara amengkap itu ya itu adalah nanti yang menjadi simbol hastabrata kan itu nanti yang akan dibikin bendera nusantara itu adalah hastabrata karena di bumi ini ada kehidupan karena ada kelengkapan dari delapan unsur semesta yaitu angkoso surya condro kartiko maruto angin dahono geni dahono geni samudra kibanyu tirto sama tanah dengan gitu api dahono kan ya empat unsur alam dari api air angin angin bintang bulan matahari dan angkasa ini melengkapi akhirnya terciptalah kehidupan di bumi ini yang disebut hastabrata hastawolu botolaku pergerakan dari delapan unsur alam semesta ini akhirnya terciptalah kehidupan makanya di bumi ini dilengkapi hastabrata ada pergerakan dari planet-planet ada pergerakan rotasi translasi dan refleksi refleksi itu adalah sifat untuk penyelarasan agar terjadi keseimbangan di dalam planet itu sendiri makanya akan berpengaruh pada kehidupan manusia karena manusia adalah mikro bagian terkecil dari alam semesta juga itu makanya berpengaruh yang disisakan apa jiwa-jiwa yang tidak merugikan untuk alam ini tapi kalau jiwa-jiwa yang tidak yang merugikan alam maka dia akan disapu habis oleh tanah air api dan angin terutama yang paling besar dari air karena air itu sifatnya penetralisir jadi bumi ini mandi adus adus ini tidak bisa terjadi 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 akan terjadi megatrust itu akan terjadi itu untuk menetralisir barang siapa tidak bisa menjadi manfaat untuk bumi ini akan dibersihkan makanya kita harus menjadi jiwa yang bersih untuk alam ini agar kita lebih bisa bermanfaat untuk alam ini jadi masih dibolehkan hidup masih dipantaskan oleh bumi ini untuk menjaga atau menjadi kalifah yang ada di bumi ini seorang yang berbicara yang ada di tanggung yang ada di tugasnya yang ada di memelihara itu ini apa yang terjadi sekarang malah sebaliknya itu malah rusak apa-apa apa-apa dipangani itu jadi itu 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 memang ini itu 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 dipangani cor-coran dipangani itu itu material dipangani apa-apa dipangani itu selamat menikmati